Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati pimpinan majelis Al-Mukarram Kus Rofiul Amin Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barukba Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Hadad Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Al-Sedaf Al-Mukarram Al-Habib Toha Al-Mukdor Dan seluruh abad Serta kiai haji yang tidak bisa kami Sebut satu persatu Karena banyaknya yang hadir Yang kami hormati Bapak Kapolsek Wonosari beserta anggota Dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wonosari beserta setahun Dan yang kami muliakan Jemaah Majelis Maulid Bataklim Bidatul Jana Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka pada siang hari ini Majelis Maulid Bataklim Bidatul Jana Bisa mengadakan pertemuan di siang hari ini Kami atas nama keluarga besar Besarian Bundongkawi Beserta seluruh warga masyarakat Wonosari Mengucapkan beribu-ribu terima kasih Atas kehadiran Dari seluruh Majelis Bataklim Bidatul Jana Ke Desa kami di Wonosari Semoga Diawali Dengan kegiatan pada siang hari ini Maka ini bisa Memperatali suraturohim Antara seluruh Majelis Bidatul Jana Dengan seluruh warga Desa Wonosari Mudah-mudahan Setulang dari kegiatan pada siang hari ini Bapak-bapak sekalian Akan mendapatkan barokah Dan kepada seluruh habaib Dan para kiai haji Dimudahkan di dalam melaksanakan siang Amin Amin Dan mudah-mudahan Rezeki yang melimpah selalu tercurah Kepada bapak-bapak sekalian Amin Amin Saya kira saya cukupi disini Mungkin ada kekurangan kami Di dalam menyediakan tempat Ataupun sambutan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya mulaiakan para haji Para ulamak Para ustad-ustadah Yang saya hormati para jamaah Riyatul Jannah Yang dimulakan oleh Allah SWT Pertama-tama Marilah kita banyakan puji syukur Bada Allah SWT Bahwa saatnya Kita dapat menghadiri Pengajian di Gunung Kawi Dalam keadaan sehat Yang kedua Salawat serta salam Kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita mendapat Safaatnya Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Saya merasa terhormat Berada disini Bersama-sama Para hapaib Yang Dulu pernah saya cita-citakan Ke masa kecil itu Saya berkeinginan Bersanding dengan para ulamak Alhamdulillah hari ini Bisa Terkabul Mudah-mudahan Nanti dapat menolong kita Bersama ulamak Kita diselamatkan dari Abu Ndraqa Hadirin Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Suasana ini Mengingatkan saya Pada saat dirontoh Ini sangat tenang sekali Sangat Kusut Kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Kita di perjalanan Di rumah Selalu Selalu mendapat Safat dari Rasulullah Bapak Ibu sekalian Saya Selaku Kapolsek Manusara ini Sudah Kurang lebih Tiga tahun Jadi April yang lalu Tiga tahun yang lalu Sampai April sekarang Ini sudah Tiga tahun Saya mohon maaf Kepada Panitia Saya kaget Menghadap saya Panitia Pak Ini ada Pengajian Berkatul Jatna Berapa jamaahnya 18 ribu Astagfirullah Terus Saya kaget Terus sampai Sudah koordinasi Dengan siapa saja Belum Pak Nah ini Sedikit agak marah Memang Saya mohon maaf Kepada Panitia Karena Saya gak tahu Dan Belum pernah Didatangi Jamaah sebesar itu Saya bayangkan Yang macam-macam Alhamdulillah Saya dapat Masukkan dari Teman-teman Kapolsek Kalau Ria Turjana Itu sudah ada Panitianya Gini-gini-gini Saya agak tenang Tadi pagi Saya kontrol Banyak rekan-rekan Yang membantu Tentang Memberi petunjuk Di parkir Dan lain sebagainya Di lain Jamaah yang lain Mungkin gak Seperti Di Ria Turjana Tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian Agar Ini dampaknya Di HP Mulai HP ya HP ini Bisa mengakses Kemana-mana Bisa Youtube Dengan Melihat Film-film Film-film yang Yang Bertenangan dengan Norma-norma agama Ini mempengaruhi Tingkah laku Anak-anak kita Bahkan Yang sudah Berumur pun Ini bisa terpengaruh Ini Mohon Disampaikan Mungkin di Masjid Talim yang lain Sehingga untuk Meredam Meredam Agar Anak Cucu kita Terselamatkan Oleh Hal-hal yang Tidak kita inginkan Yang kedua Kasus yang kedua Paling tinggi ini Kecelakaan Laulitas Ya Kecelakaan Laulitas Didominasi oleh Remaja Agar Ibu Bapak Sekalian Untuk tidak Memberi pelajaran Mengendari Kendaraan Bermotor Sebelum Umur 17 tahun Mengingat Ini Kecelakaan Sangat tinggi Sekali Jangan Bangga Bahwa Anak kita Umur 10 tahun Sudah bisa Mengendarai Sebeda Sebeda Motor Itu Sama dengan Memberi Racun Kepada Anak kita Nanti Kalau Tidak Mengendarai Kendaraan Bermotor Ke sekolah Nanti Tidak Mau sekolah Ya Karena temannya Sudah Bawa Sebeda Motor SMP Ini ya Ujung-ujungnya Nanti Kecelakaan Bapak Ibu Sekalian Yang Susah Dan Bisa-bisa Dituntut Kalau Seizin Orang Tua Bapak Ibu Dikenakan Pasal Tidak Bisa Melindungi Anak Perlindungan Anak Ya Undang-undang Perlindungan Anak Nah Udah Saya Kira Itu Dua Pesan Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Dilanjutkan Oleh Pak Habib Yang Lain Saya Nanti Kalau Ngomong Kakuman Pak Habib Terima 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 Kasih Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh